Oh itu udah diprogram jadi biar kita pertama menang dulu terus sisanya kalah nah pinter ini lu bisa mikir begitu tadi sebelum syuting Bang Boris ngejelasin dulu dia pecah ngejudi tuh Dubai ada di mana Bandara Dubai namanya apa Dubai Dubai kota di Uni Emirat Arab ya beda dong ini lurus ini bengkok nih begini bengkok nih ini lurus Oh bukan belok kayak gini bukit aku 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 menerima apapun AAAAAA DIN NEGARA PLUS 26 SENSORANG SENSORANGKITAAA Eh YouTube channel ini Dikasih konten yang edukasi Gak ada yang mau nonton Gak ada yang mau nonton Bintang tamu dokter Viewsnya cuma 50k Dokter loh padahal ngasih tau Tentang kesehatan tentang apa Dokter apa dok, kalau dokter kecantikan Gak ada yang nonton, kalau dokter Boyko Tentang apa berarti kalau dokter Boyko Seks Pasti pengen nonton Lah iya makanya Apa sih sibuk banget taruh sini aja Gak apa nih Kan gada kamera dari belakang Tapi kalau diginiin keliatan Ya ngapain diangkat Pior Oh iya Iya Mana dokumenku Gak ada Sweet dulu Oh iya Siapa yang mau Enak aja duduk disini Enak aja emang ya Emang harusnya beneran gue duduk disini Kok jadi gue merasa bersalah ya Oh iya Oke pak Robis Oh kamu tuh jangan terlalu nyablak gitu Ntar ekspektasi orang terhadap sekretaris Sekretaris terhadap asin itu jadi buyar Loh aku tuh sekretaris Tapi aku punya peran lain Apa? Jawab Eh kok bisa jawab Gue yang jawab ya Eh lu dong jawab Kan pak Robis yang milih saya Kamu tau aku percaya disini Sekretaris yang udah seksi udah biasa ya guys Jadi yang dihadirkan adalah sekretaris yang bagaimana Sekretaris yang unik ya Sekretaris yang bagaimana Baru Baru susah dicari ya Yoi Eh sweet Iya pak Oke Sweet apa sih ini yang Guni keras batu Sekali aja Yang menang milih Enggak Ya iya yang menang milih Apa ya Yang menang milih duduk Sekali Yang menang Yang menang Duduk disini ya Oke sekali ya 123 Eh 123 Eh Enggak lu Enak aja lu tadi kalah gunting Dua kali Ya kalau dua kali satu sama dong Satu lagi Nyari dua Enak Tidak Yang mana Pembauan gua ya Padahal kan tadi udah ya sebenernya menang satu kosong ya gue ya Ui tahu gua ya Kenapa Bukan itu pisang Moken Pisang Moken Buka puasa ya Ini pisang Molen ini pisang molen terbaik itu kemarin aku dikasih ini juga ini terbaik di kelasnya ini oke pengaduan warna dulu 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 aja ya oke aku dulu ya bawahnya ada oke selamat datang di podcast 26 Indonesia bersama saya gak ada gak ada apanya gak ada di podcast plus 26 terus Indonesia lagi gak ada oh gak ada di Indonesia aja ya ini tinggal bacain aja namanya dari siapa apa komennya itu doang pior oke oke tunggu sebentar ya dari kesono kemari ruangan udah bagus bintang tamu udah keren viewersnya merasa terus kok gak ada akunya asistennya gak apa bukan dia bilang channel ini viewsnya merosot terus turun terus gitu oh kenapa sih emangnya cari asisten yang pintar cantik udah biasa iya sekarang cari yang cari yang bodoh nah youtube channel viewsnya naik udah sering udah sering udah biasa iya youtube channel viewsnya merosot baru itu antik kan baru sekarang iya youtube channel mana lagi yang pengen viewsnya sedikit ini doang nah soalnya kalian harus inget guys prinsipnya apa tuh less is more less is more less is more less is more tuh maksudnya apa jadi semakin sedikit semakin lebih contoh 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 semakin sedikit semakin lebih itu maksudnya gimana contohnya apa cari kak contoh coba contoh lu kan lu yang ngomong semakin sedikit semakin banyak aku asal aja berarti misalkan gini semakin sedikit dosanya semakin banyak amalnya semakin sedikit pacarnya berarti semakin banyak rasa percaya dia kepada seseorang semakin sedikit otaknya semakin banyak bayaran semakin banyak kalau istrinya sembilan banyak berarti uangnya sedikit habis uangnya buat dibagi-bagiin berarti kita miskin dari dulu bisa jadi miskin gara-gara istrinya ada sembilan coba kalau istrinya cuma satu kan sedikit uangnya banyak oke sekarang selanjutnya dari Muril Kepo terima kasih ketua berkat sering lihat deskripsinya saya sudah bisa berhenti slot selalu kepikiran dan saya merasa senang ada yang ngingetin stop slot berkat sering lihat plus 26 bang boris bang boris itu anti judi anti judi anti judi bukan BA judi Bukan tapi ada video saya sama Denny Slim di AI mulutnya jadi seolah-olah mempromosikan situs judi oh yakin itu AI ngomongnya dengan Denny Slim Ustadz masa promoin judi lu yang bener aja Denny Slim yang yang mukanya kayak korea-korea gitu apa mualaf ya iya betul jadi aku tuh suka ngomong ke orang-orang yang judi slot ngakain sih ngelawan mesin gak akan ada menangnya gitu oh itu udah di program jadi biar kita pertama menang dulu terus sisanya kalah nah pinter ini lu bisa mikir begitu tadi sebelum shooting bang boris ngedelasin dulu dia pecahan udah judi bisa-bisanya gue di framing tiba-tiba gue jadi suka judi saya itu sukanya mabut bukan judi ada aja tadi dari Muriel Kepal terima kasih Muriel Kepal sebarkan kalau kamu sudah menjadi penjudi insyaft yang sudah bertawad yang sudah tidak lagi berjudi-judi apalagi judi online atau slot eh Bang Robis eh Pak Robis kan sekarang kan udah ada judi online di online nah dulu kan gak ada judi online mereka judinya gimana dong dulu offline orang ketemu orang di meja gitu main berempat gitu lah kalau itu kan enak gak mungkin ada sistemnya oh berarti kalau judi offline gak apa ya kan gak ditipu mesin kalau dari sisi itunya betul dari sisi ditipu gak ditipu mesinnya betul oh oke betul karena kan lawan sesama lawan orang nih gak ada yang diatur siapa yang akan menang siapa yang akan kalah kartunya akan keluar apa yang ini keluar apa gitu iya kan cuman kalau bicara boleh atau tidaknya lebih baik jangan gak boleh karena judi itu do dulu Pak Robis mainnya judi yang mana gak ada main judi gue kok bisa-bisanya gue main judi sih gak ada dulu itu bukan judi namanya apa aduk ketangkasan kemahiran dalam memprediksi sesuatu sama aja judi Pak Robis iya gak judi orang kita gak masuk ke tempat judi di pinggir jalan oh yang main ketapel itu ya yang pas supir mainin ya tutup botol tau kan ada tutup botol minuman-minuman kaca gitu kan ada tutup botolnya tuh yang ada habis dibuka-buka itu ditulisin angkanya 0-10 kita main berlima satu orang kaca ngambil dapet dua nomor iya ntar kita biaya pendaftarannya tuh 10 ribu 10 ribu per orang jadi ada 50 ribu lima orang kan itu udah cuan tuh ya belum kan belum ada yang menang nanti kan kita udah megang nomor nih misalkan Livi megang nomor dapetnya angka 0 sama 1 saya dapet angkanya 2 sama 5 ntar ini dapet angka berapa sisanya nanti kita lihat tuh plat nomor angka terakhir di mobil yang lewat dulu-duluan sampai 10 dia menang oh uangnya semua buat ini yang menang winners take all tapi kan itu fair kita kan gak tau mobil apa yang mau lewat tapi parowis pernah menang gak pernah berarti pernah judi ya enggak dong itu gak judi terus duitnya dibeliin apa narkoba enggak soalnya gak dapet segitu gak dapet berarti dia pernah mencari alkalo tapi gak dapet enggak dong kok kesitu sih kok jadi kesitu kesimpulannya langat aja di sekolah belajar si logisme gak sih awan IPS bukan itu ada logika pelajaran sama logika itu oh iya satu hal ya parowis aku ini aku kan punya otak punya hati semua orang punya otak punya hati aku punya otak punya hati cuma ada beberapa yang dipakai ada yang gak dipakai gitu contohnya enggak ini capek bener ya gue berasa capek banget jangan lupa iya enggak usah ngomong teriak-teriak ini clip-on mahal mercenizer 8 jutaan satunya pake ducep lah omlet iya betul kalau itu betul iya kalau itu betul iya betul kan lo tadi kan ada logisme nah aku tuh ya logisme si logisme si logisme aku anaknya itu aku gak pake otaku gak aku pake perasaan jadi feelingku selalu bener feelingku bentar lagi Pak Robis di penjara asfabu wakil karena kenapa pion nanti ya kalau dikasih tau ntar gak kesampean oh jadi lo pengennya kesampean eh kalau kesampean kan lo gak syuting sama gue lo gak dapet duit nanti gak apa-apa ini jadi markasku nanti bisa-bisa aja tiba-tiba mengkudeta aku duduk disini eh gue kenapa ke penjara ade ade ntar tungguin ya tungguin nanti ya minum dulu ah kacau nih orang nih enggak gue bisa lu dengan pembawaan kayak begini dengan pola pikir seperti ini punya tas Elvi itu kok bisa tas Elvi kan mahal apa tas Elvi kan mahal wih tau aku bilang di Dubai baklo bis semua orang juga tau di bandara apa yang namanya ya Qatar Dubai apa Qatar yang bener Dubai apa Qatar itu beda negara lah sama bukannya beda ya bodo sama Dubai sama Qatar bukannya beda ya Qatar itu ada di Dubai bodo emang iya bodo iya Qatar itu bukannya Abu Dhabi salah bodo tuh Dubai cari kak ada di mana bandara Dubai namanya apa Dubai Dubai kota di Uni Emirat Arab gak Qatar itu kalau gak salah ya Qatar ya Qatar coba lihat peta dunia kali ya peta timur tengah nih lu lihat tuh dia Bahrain atau Abu Dhabi Doha tuh ya itu ya lihat beda Abu Dhabi Abu Dhabi apa Arab bukan Abu Dhabi di Doha kayaknya itu di Qatar Abu Dhabi Abu Dhabi di Qatar tunggu aku abu Dhabi UAE Uni Emirat Arab Abu Dhabi Abu Dhabi enggak tulisnya disini jangan di meja nak jangan di meja mahal saya beli beja ini dulu iya om de tapi 60% uang saya Abu Dhabi Abu Dhabi di UAE Doha di Qatar coba Arab di Dubai Arab di Dubai di Mesir enggak beda Mesir satu lagi Mesir ya ampun Oh Arab di Saudi Arab Saudi 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 Arab Saudi wahai lelaki bernama Vincent masih ada waktu kalau mau mundur bener saya emang mancom info segala umum pemilik akun Fufu Papa klaim bukan G klaim bukan G inisial ajak bukan lucu kita dari hanya gini dilaporin Uite aku bukan Abraham kan bisa tinggal bilang G aja si G gitu ya si G an si an tau gak nih akun Fufu Papa Fufu Papa siapa ya lu jangan nanya gua kalau gua jawab siapa mencom info ngapain tugasnya oh oh coba kita baca ya ya coba baca oh Budi Ari Setia Adi mengatakan dia akan mengumumkan pemilik akun Fufu Papa ya aku Fufu diduga punyanya si G si wakil presiden gak sebut nama ya kan si G gitu kan wakil si G ya kan dia tuh akun apa OnlyFans enggak akun kaskus oh yang jual di barang bekas iya adalah forum kayak gitulah dulu dia kan udah kaya si G ngapain dia jual ibarang bekas lagi dulu dulu mah enggak dulu mah mungkin biasa aja oh dulu kan papanya petani ya sebelum jadi presiden eh sebelum jadi si si bapak eh bukan petani eh apa petani punya mebel tukang kayu oh tukang kayu sama sama aja sama-sama petani petani nanem nanem kalau tukang kayu ngesrok ngesrok kayu tukang kayu ah bagusan mana dua-duanya bagus pekerjaan yang mulia parah minur aku mau ngerti ngerti apa eh aku ngerti soal politik makanya aku membuktikan keren aku memandikan seluruh tikus kotor di Indonesia biar tidak disamakan dengan para koruptor wah nih coba nih habis pelantikan anggota dewan terbitlah fenomena masal gadai SK PS bukan soalnya gadai SK di gadai SK itu apa ya surat ketetapan surat 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 keputusan oh surat DPR iya surat keputusan bener gak sih Pak Robis kalau DPR itu cuma politik negara sebenarnya memimpin negara itu polisi kayak s***** gitu jadi pisang molen ini tuh ya ini tuh luarnya kulitnya crunchy banget dan memang youtube channel ini tuh youtube channel food blogger makanan aja sih bener eh parah mis aku yang ngomong ada komika eh ada pokoknya ada anggota DPR aduh Fior DPR cuma panitia negara mau lihat siapa yang berkuasa tuh terus di nunjuk polisi aku bilang lah berarti jadi DPR tuh bukan jadi segalanya ya dalam jobdesknya mengamankan negara polisi yang berkuasa tapi sebenarnya dia polisi itu di atas para pejabat negara ini capek gue nyapunya capek udah mau gue sapuin tadi kunjungan paus eh tau gak ada yang parodiin paus tau kursi roda jahat ya temen lu no bukan wapun sama-sama sama Cina tapi bukan bukan nih rame-rame balik lagi ke anggota DPRD tadi gadehin SK jadi SK nya digadehin mereka dapet duit oh kayak itu jaman dulu agama aku itu jaman dulu banget sebelum Kristen protestan lahir mereka menjual surat penebusan dosa ya kan terus ditendang sama Martin Luther King jadi lu lah agama Kristen protestan kejauhan masih Luther King nya belum lahir kayaknya kalau menurut gue mah ya bener loh ya kan tadi bener tuh yang ada surat penebusan dosa bisa dibeli sama kan kayak jual-jual SK ini biar apa nih dijual-jual gitu kan beda kalau ini SK nya digadehin biar mereka bisa dapet duit jadi kan sebelum nyalon mereka kan ada keluarin modal iya nah SK nya ini digadehin buat dapetin duit siapa yang ngasih duit? pegadaian oh jadi orang-orang yang udah kebanyakan duit gitu beli surat SK itu biar jadi DPR gitu ya ilang loh mbak Omolis kan misalkan aku mau nyalik nih aku harus punya SK belum SK itu didapetin kalau kamu sudah dilantik sudah sah jadi anggota loh terus ngapain mereka kan dijual lagi kan udah pasti dapet biar dapet duit biar buat apa duitnya buat nembus kemarin modal kan gede kemarin modal baru SK nya digadehin bayar tuh penor-penor abis nih uangnya korupsi dah baru dapet uang banyak tiba-tiba bener yang gorong-gorong musim hujan tiba-tiba ngaspal jalan yang masih bagus buat menepati janji para masyarakat yang sudah dijanjikan masa korupsi menepati janji sih oh tau gak? si itu sih iya saya tau oke kita semua indonesia kita semua indonesia gak tau pas dalam satu dua tiga semua pada tau iya dia korup banyak banget loh gak apa-apa aku ditawarin ratusan juta buat ngapain? cuma buat ini dia kayak datang ke acaranya tapi aku kan terus kata orang-orang terima aja gak apa-apa kan tetep pilihan elu lu gak apa terima duitnya gak apa-apa tapi pilihan tuh tetep di elu dia gak maksa kok gitu jadi ada baiknya juga ya sih eh mirip gojo loh semua pasangan baik semua kandidat kemarin calon pemilihan presiden baik mereka gak pernah ngasih uang mereka gak maksa kita milih mereka loh guys ya bayang ya kan mereka semua baik ini berita selanjutnya cocok buat lu nih berita selanjutnya cocok buat buat lu nih Fior nih biaya makan bergisi gratis 71 triliun masuk kategori anggaran pendidikan wah bagus apanya bagus sih karena mereka memajukan pendidikan ya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk program makan bergisi bagus untuk gini-gini 71 triliun buat makan bergisi loh keren gak pintar juga ya dimasukin ke anggaran pendidikan ya keren gak tuh pintar ya karena kan APBN tuh 20% harus buat pendidikan jadi gede uangnya jadi uangnya pasti ada gitu pintar juga ya oh jadi setelah dikasih makanan bergisi mereka disekolahkan ya mereka itu makan tuh di sekolah udah pasti lagi sekolah dong masa iya oh livi Fior iya gitu tunggu salah nih apa yang salah bang Boris mereka yang salah lu yang bener masa iya sih begitu Pak Robis yang salah saya salahnya dimana wahai sekretarisku nih aku jelasin nih ya baik ini kan dia kan masukin 71 triliun nih ya ke anggaran buat makanan bergisi ya kan nah dia ntar dari uang tersebut dibeliin tuh makanan-makanan bergisi katanya ya dibelikan nih buat mereka-mereka ya udah apa pendidikannya uang 71 triliun tadi diambilnya dari anggaran pendidikan oh jadi uang sekolah mereka buat beli makanan bergisi dari negara oh PNS iya oh PNS ya kamu tau kan apa negara kita ini punya APBN iya anggaran pendapatan belanja negara betul jadi disitulah semua tuh uang-uangannya uang masuk uang keluar iya pajak kita ya kan iya masuk sini pajak kita nih bayar pajak iya dan kebetulan peraturannya di negara plus 26 itu adalah 62 plus 26 oh iya iya plus 26 anggaran aturannya adalah dari total semua itu 20% itu harus diwajibkan untuk pendidikan oke biar pada pinter ya gak kayak aku jadi iya dari 20% itu tuh kalau gak salah ada ribu-ribuan atau ratus triliun buat pendidikan gede kita punya berapa ratus triliun iya banyak oh jadi dia beli makanan pakai duit pendidikan betul berarti mereka hemat ya siapa yang hemat pendidikannya soalnya mereka karena tiba-tiba ada program makan gratis ini yang banyak makan biaya bukan mereka tuh hemat mereka gak pakai uang jatah makan mereka pakai uang pendidikan berarti mereka gak mau menghambur-hamburkan uang itu kata siapa contoh sederhananya begini ya Fior punya uang jajan 1 juta sedikit ya yaudah mau berapa misal 50 juta susah angkanya yang gampang aja oke yang gampang aja sen si wen 10 juta 10 juta gak ada gak ada karena pas aku lahir opaku meninggal kaitannya apa gak dibikin sama Cina yaudah papa marganya apa tan ah udah pasti tan oke ya jadi gini ya tan yon beng kamu punya uang jajan setahun tuh 10 juta dikit banget sebulan iya iya sebulan oh misal 1M setahun susah banget yang gampang yang realistis realistis aja ini uang jajan kamu bulanan deh bulanan iya bulanan 10 juta 10 juta nah bapak kamu sama mama kamu bilang Fior peraturannya adalah 20% dari 10 juta ini kamu harus pakai buat biaya sekolah kamu oke 20 per 100 lama lama tunggu sebentar tunggu tunggu 10 juta iya kali 10 juta ya coret 0 nya 2 1 1 lagi coret 1 1 berapa tuh 2 dari belakang ya tulis lagi 123 titik 33 titik 1 juta 2 dikali 1 masa 1 si Fior kali ini 20 per 100 2 dikali 1 masa 1 2 dikali 1 berapa Fior 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 berapa 2 dikali 1 Fior Fior lain-lain kamu itu belanja kamu buat jajan buat itu paling budgetnya cuma rata-rata paling-paling 200 ribu 300 ribu jadi budget buat pendidikan itu emang gede banget oh gitu nah makan siang gratis itu diambillah dari 2 juta ini nah oke gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa emang kalau lu bilang gak boleh busri mulai nurut ha? ha? boh saya gak setuju aduh gimana nih Fior gak setuju kita harus mengadakan rapat terbatas ini disini kenapa buka nih kan udah di-accessnya semua segala macam pemerintah Fior gak setuju enggak bukan kamu pikir kamu are who you think you are bang par robis maksud aku gak apa-apa dia ngambil dari sini soalnya kan misal nih uang sekolah tergantung loh anak-anaknya itu sekolahnya dimana kalau misalkan sekolah negeri kan biasanya lebih murah kalau suasana lebih mahal masa iya sekolah swastanya juga dapet suntikan dana sih yang yang sekolah-sekolah Bonafit ya enggak dong tapi kebanyakan budget pendidikan 10% aja gak boleh itu udah aturan negara ada gak revisinya enggak gak bisa kenapa diberikan 20% biar kita mengutamakan pendidikan suatu negara itu bisa maju bisa sehat bisa oke kalau pendidikan dan kesehatannya bagus bisa gak 20% 10% pendidikan 10% membangun gereja masih dikit dalam hal ini saya setuju dalam hal ini saya setuju namun pada kenyataannya tidak bisa kenapa kenapa ya jangan dicampur adukin pendidikan dengan agamanya budget untuk bangun gereja dari Indonesia berapa persen gak tahu kalau soal itu saya biar ya ampun udah dibangun negara apa swasta kalau gereja ada yang dibantu oleh negara pastinya ada juga yang dibangun oleh swasta gitu ya oke udah gak usah bahas-bahas itu lagi ya oke ini ada dari Yanza Z kayaknya acara ini akan bubar gak lama lagi kurang menarik dan tidak ada hal baru dalam sebuah konsep podcast kurang kreatif Yanza Z baru gak baru gue ngomong loh dia bang Robis harus kita harus sabar ya sabar? itu dari wujud sabar gue wujud sabar orang-orang kayak begitu biarin aja yang nyinyir-nyinyir terus biarin aja iya jangan bubar dong Pak Robis udah teriunan nih buat acara ini bener itu kalau misalnya ada sponsor tapi kondom diterima gak? kenapa sih? bisa lu deh gini ini tiba-tiba disini ntar ada kondom mau sponsorin Fior mau gak? kalau udah nikah mau hubungannya apa ini program ini bukan tentang pernikahan lu kalau program ini ya? gak apa-apa tergantung duitnya soalnya aku bisa bilang gini Pak Robis selama ini dia takut bercinta dengan cewek semenjak ada Pak Robis jadi berani bercinta dengan cewek jadi memang ini alat pengaman meluruskan yang belok enakan yang lurus apa yang belok? enakan yang lurus apa yang belok? yang lurus yang lurus kenapa? karena mengikuti jalan Tuhan tapi aku gak masalah loh sama yang belok aku gak masalah gak sama yang belok aku aku kalau mereka gak nyenggul aku aku gak apa-apa aku bukan belok bukan belok bengkok lurus atau bengkok bedanya apa? ya beda dong ini lurus ini bengkok nih begini bengkok nih ini lurus oh bukan belok kayak gini bukit aku 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 menerima apapun karena aku cinta orangnya dan kita sebentar lagi menikah dan Tuhan akan memberkati dan harus menerima kekurangan satu sama lain ya Pak Robis Amin Amin gak apa-apa karena dia juga pasti menerima segala kekurangan aku dan kelebihan aku anjat hidup plus 26 dari siapa nih Biar kepotong namanya oke diamlah kau Boris so asik kau kesini karena Mami Ipel oh mamanya Mami Ipel Pantesan sama-sama Batak ya enggak dong dia menado oh Pak Robis Batak iya mama aku menado oh campuran iya campuran emang saya anak angkatnya oh anak-anakan iya anak-anakan dianggap anak sendiri iya aku malah curiga sama Pak Robis kenapa kok curiga sama aku stepmom gak nih stepmom gak stepmom gak nih kacau nih bocang nih udah terlalu dalam nih ke website-nya ini siapa tadi diamlah kau Boris so asik kau kesini karena Mami Ipel siapa sih yang so asik diam nanti kalau podcastnya diem ntar orang padahal ngomel podcast kok gak ngobrol malah diem iya podcast itu harus berbicara ya guys semua ditoret-toret semua ditulis-tulisin kayak gak ada hari esok ke reflek 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 ini buat ini aduh biarin aja bodo amat ya mau ngomong apa eh nama lu aja diumpetin kenapa namanya diumpetin kasian dia kasian banyak masalah hidup oh banyak masalah hidup ya yaudah deh oh itu janjian pacar kakak ya ini aneh juga orang-orang benci sama gue tapi youtube channelnya ditonton nah justru itu Pak Robis harus bikin Pak Robis dihujud coba kospesatria mahathir nah ini kemarin kita baru ada konser mamang Bruno Mars ya nonton gak Pak Robis enggak hari pertama nonton gak enggak hari kedua enggak ketiga enggak awal-awal gak nonton juga enggak 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 begitu ya seru-seru aja enggak enggak harus sampai dateng ke konsernya gitu ke venue-nya juga enggak 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 biar nonton ya enggak kenapa gak nonton karena apa ya ngeheng dia ngeheng dia ngeheng dia ngeheng dia ngeheng dia karena aku tau sih lagunya cuman Vincent gak suka Bruno Mars dia sukanya FN Sevenfold i just want you to know itu hubastang hubastang oh iya oh iya FNJC apa dirga the only thing I am is you itu kita lagi bahas Bruno Mars oke kemarin banyak banget ada yang bilang aduh ini nonton Bruno tapi beneran ngeliatnya dari Mars saking jauhnya saking jauhnya jauh banget gak kelihatan apa-apa terus kata screennya juga kecil katanya iya jauh banget terus ada yang kolom komentar tuh yang VIP pada beli tiket sampai 8 juta tapi cuma dikasih topi doang merchandise-nya ada yang VIP tapi kehalangan tiang gitu view-nya dia ini tuh kalau kayak gini ya Pak Robis ini tuh bukan salah Bruno Mars tapi salah siapa salah eh promotornya iya kenapa bisa salah promotornya karena promotornya harusnya ngecekin sesuatu tempatnya bodoh disini kelihatan gak ya enak gak ya gitu bodoh situ kelihatan gak ya Bruno Marsnya bisa lihat gak ya iya worth it gak kalau gue kasih harga segini dengan nonton kayak begini ya iya udah tau rakyat Indonesia tuh detail iya ada gak artis siapa kedemenannya yang pengen ditonton secara konser live di plus 26 Eva Elvi iya 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 siapa artis 발�or lu gak tau tah, dia terkenal tau dia loh pernah foto sama BandotaTON2 gini angkito pior iya kan tadi konsepnya lagi lagi ngebahas konser hihi Bruno Mars kan tadi gue tanya iya kalau mau dateng ke konser konser siapa kalau konser pemain lu mau nonton apa dia di panggung nyanyi kagak nyanyi juga paling lirik yang oh yes oh no harder Oh iya ah salah Pak Robis aku kira kalau dia mau diundang ke sini kalau dia mau diundang ke sini gua ngajak lu ya gua berdua aja dia pasti mau begitu-begitu ya ngapain lagi eh arti siapa penyanyi atau siapa yang pengen vior datengin atau pengen vior tonton sandra Dewi dia suka yang nggak ada nggak ngadi-ngadi iya mau ya ketemu suaminya ganteng Paul iya kan lagi ada mereka lagi ada bencana ya di Borgol pun ganteng beda konteksnya beda Borgolnya nih bukan kan dia di penjara Iya aku pergi gaun-pernikahan aku terinspirasi dari sandra Dewi aku juga pingin nikah di Disneyland cuman takut juga nasibnya sama nggak jadi aja deh ya ampun deh jangan siapa itu siapa artis yang pengen lu yang pengen lu tonton yang konser pengen lu tonton Nikita Miruzami hahaha dia kayaknya nggak tahu ya konsep oh musik ya gua tahu nih kita tuh nyanyi juga iya cuman maksudnya yang artis luar gitu siapa gitu pengen nonton Maroon 5 pengen nonton siapa konser ini Malini dan Rizky Febrian Rizky Febrian kalau kalau Febrian itu Rio-Rio Febrian kalau Rizky Febrian Oh ya aku soalnya enggak bucin gemoy bucin bucin gitu gemoy ya oke lah kalau gitu dan kebetulan juga nih plus 26 sedang bucin-bucin ya kepada negara timnas negara kesayangannya ya karena mendapatkan pujian dari FIFA untuk timnasnya sesuai 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 menahan Arab Saudi dan Australia berhasil menahan imbang kosong-kosong canggih kebetulan dimana ini Arab Saudi kemarin adalah masuk di Piala Dunia juga ya mengalahkan Argentina tim yang sama ada hubungannya satu Arab satu Argentina tiba-tiba Ronaldo nih bos Alnasar nih bos Alnasar Alnasar kalau Nazar Rizky Rizky Nazar kalau mau Nazar Rizky Nazar beda lagi dan dan juga Australia yang sudah langganan masuk Piala Dunia ya tepuk tangan dan kalau nggak salah naik ke peringkat naik dua peri 129 apa berapa gitu eh tahu nggak katanya lagi dihujat timnas Indo enggak soalnya sembilan pemainnya orang asing Oh ya kita lihat mukanya jadikan dalam dalam suatu permasalahan itu ada tiga jenis solusi apa tuh solusi jangka pendek solusi jangka tengah solusi jangka panjang solusi solusi jangka pendeknya memang harus kita menaturalisasi orang-orang keturunan kita juga kok ini gitu yang ada Indonesia ini orang-orang ini ada yang darah Indonesia semua ini entah kita ibunya atau bapaknya atau ya kayaknya bapaknya sih heritage 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 ini siang juga mabok mah keingin dengan mending mabok ya Martin Paes nih bos ya Martin Paes nih bos Pakmu gemoy Pakmu Pakmu Mas 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 Martin Paes ini mas-mas-mas ditangkep gitu ya Pakmu ya kan Iya aku pengen usap-usap perut Pakmu gemoy ada isinya ya dimarahin sama bininya lu coba nggak mau pasti Astagfirullahaladzim Padil ini siapa temen lu Padil ya Allah gua tabok lu ye Padil ya pasti begitu marah-marah tipamunya kafir-kafir ya Allah gitu ya udah kesana-sananya lu ini tadi kita lihat Bapak Peter Gonta malu timnas Indonesia diperkuat 9 pemain naturalisasi yang harus malu sih Pak ini biar kita tunjukin bisa loh nih main yang bener gitu agak lebih baik kayak begini Nah gimana caranya nanti pemain-pemain muda Indonesia yang memang asli orang Indonesia ini bisa mencapai orang Indonesia di dalam hidupku berat ku rasakan Tuhan Tuhan di dalam hidupku di dalam hidupku dia nggak nyadar kalau gue lagi nyanyi buat dia lanjut nggak nggak lanjut ini ada lagi satu berita ini berita mengharukannya vokalis Bon Jovi Mas John menyelamatkan seorang wanita yang hendak bunuh diri dari jembatan iya tepukangan John Bon Jovi save the woman who want to kill herself suicide dong suicide dong suicide dong kill herself iya tapi kalau ini suicide loh kalau kill herself biasanya bisa menusuk-nusuk tubuhnya bisa kill nggak bisa ini suicide dong kok dia bisa menyelamatkan dia makanya nih saya baca makanya dibaca Neng Ikro jangan cuman judulnya aja yang dibaca oh iya lupa oke Pak silahkan dibaca Pak yang keras Pak penyanyi rock legendaris John Bon Jovi mendapatkan banyak ujian setelah berhasil mencegah upaya bunuh diri yang dilakukan seorang wanita di jembatan John Siegenthaler di Nashville Amerika Serikat pada malam Rabu waktu setempat dikitip dari BBC apa tuh kepanjangan BBC big ah ah enggak dong ya ini kan berita BBC itu kan channel beritanya Inggris lho kata lho kata BTS e-sport di jeml lo kebanyakan nonton BBC itu British broadcast apa gitu ya BBC itu ya pokoknya TV beritanya Inggris kan Britannia eh temur corporation tuh udah ayo balikin keberita keberita Bon Jovi tadi ah bingung dia nih yang mana nih tadi emm kamera CCTV ke polisian Nashville dan viral di media sosial dalam rekaman tersebut John Bon Jovi dan timnya berada di area jembatan tersebut tidak jauh dari posisinya seorang wanita tampak berdiri di tepi jembatan seolah akan melompat ke sungai Cumberland oh kenapa dia mau puluh diri? melihat situasi yang mencerigakan itu makanya dibaca John Bon Jovi segera mencoba membujuk wanita tersebut untuk turun dari jembatan dia mencoba berbicara dengan wanita itu selama beberapa menit yang dibantu oleh salah satu anggota timnya tidak jelas apa yang dibicarakan John Bon Jovi kepada wanita tersebut tetapi tindakan itu berhasil membuat wanita tersebut membatalkan niatnya untuk mengakhiri hidup setelah itu John memberikan polukan kepada wanita itu sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi oh dia dibayar gak sama polisi kalau berhasil menyelamatkan gitu enggak, gak semua tentang bayar-membayar gak semua tentang uang dan uang dan uang Vior tapi kan itu tindakannya harusnya polisikannya yang ituin kan iya tapi dari duluan nih iya tapi kebetulan kan ini rasa kemanusiaan yang memanggil gitu kalau Vior lihat ada orang kecelakaan atau jatuh kan gak harus nunggu ada ambulan dateng bisa Vior yang nolong duluan iya pak aku tolongin bawa ke mobil ya bisa kuat emang minta pak supir gendongin supirku supirku bukan dia-dia juga soalnya aku gak beritir dia gini-gini doang pak angkatin pak aku pakai ini taburin ini ke ini mulutnya pain killer biar gak sakit terus dia bobo kalaupun misalnya dia lewat gak dapat tidur tenang selamanya niatnya baik cuman memang kayaknya kenyampaiannya kurang baik yang penting niatnya kita tahu baik biar meninggal dalam posisi tenang tidak kesakitan gitu 57 iya biar sama kayak saya saya juga mau menenangkan hari saya setelah ngobrol sama kamu udah keluar iya saya mau ngerus pain killer mau saya makan ini mau gak ada tuh episode lagi enggak aku belum closing selamat menikmati